Lembah 3 Malaikat Jilid 11 Bu Yung Im Seng menjadi tertegun, tapi sekuat tenaga dia berusaha untuk menenangkan hatinya, kemudian katanya, kenapa sebab Paman Ong? Tanda petik Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia yang sangat ramai berkumandang datang, terpaksa Bu Yung Im Seng melepaskan cekalannya pada pergelangan tangan kanan Lan Hong. Tampak Sing Hong dengan langkah cepat telah masuk kembali ke dalam ruangan. Apa kata suhumu? Tanya Bu Yung Im Seng. Suhu bilang dipersilahkan kau datang sebentar ke ruang tengah. Kenapa sebab di hadapan tamu agung, suhu telah mengumumkan kejadian ini, bila aku tidak pergi maka suhu pasti akan merasa kehilangan muka. Bu Yung Im Seng termenung dan berpikir sejenak, kemudian katanya, baiklah, bawalah aku serta ke tempat pertemuan itu. Sim Hong memandang sekejap ke arah Lan Hong, kemudian katanya, Cici, aku telah memberitahukan kepada suhu, bahwa kau sedang menemani Paman Ong. Apa kata suhu? Suhu bilang, kau juga dipersilahkan turut serta tapi aku sedang bertugas. Suhu telah mengutus orang lain untuk menggantikan kedudukanmu. Kalau memang begitu, mari kita berangkat bersama. Dengan Sim Hong membawa jalan, Bu Yung Im Seng mengikuti di tengah dan Lan Hong berjalan di paling belakang, berangkatlah mereka menuju ke tempat itu. Dalam pada itu Bu Yung Im Seng telah meningkatkan kewaspadaannya terhadap Lan Hong pikirnya, tampaknya budak ini sudah menaruh rasa curiga kepadaku. Jika dia turut serta ke ruang tengah dan memberitahukan kejadian ini kepada Gio Hong Sian Chu, sesungguhnya kejadian ini betul-betul merupakan sesuatu kejadian yang merepotkan. Terdengar Lan Hong berkata dengan suara lembut, Paman Ong, walaupun kau sudah 10 tahun meninggalkan lembah Gio Hong Kok, tapi suhu sama sekali tak nampak menjadi tua. Penaga dalam yang dimiliki suhumu sudah mencapai puncak kesempurnaan, tentu saja 10 tahun masih belum dapat menimbulkan perubahan besar baginya di luaran dia berkata begitu, sementara dalam hati kecilnya diam-diam berpikir, dibalik ucapan budak itu sudah jelas mengandung maksud lain, tapi aku tidak mengerti apa maksud yang sebenarnya. Jika aku kena ditangkap basah selama berada dalam lembah Gio Hong Kok, sudah pasti hal ini ada hubungannya dengan budak tersebut. Sementara masih termenung, mereka sudah tiba di depan sebuah ruangan besar. Tampak Sim Hong mendorong sebuah pintu dan melangkah masuk ke dalam. Serentetan sinar lampu yang tajam dan kuat segera memancar keluar dari balik ruangan. Bu Yung Im Seng melongok ke dalam, tampak ruangan tersebut bermandikan cahaya lentera, di tengah ruangan diatur empat buah meja perjamuan. Sambil tersenyum dan membungkukan badan memberi hormat, Sim Hong berkata, silahkan paman. Sambil membusungkan dada dan mendongakan kepalanya, Bu Yung Im Seng masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar. Sim Hong maupun Lan Hong segera mengikuti di belakangnya masuk pula ke dalam ruangan. Setelah berada di tengah ruangan, sekali lagi Bu Yung Im Seng mengalihkan perhatiannya untuk memperhatikan keadaan di sekitar sana, tampak di kursi utama duduklah seorang perempuan setengah umur yang berbaju tipis berwarna hijau. Walaupun usia perempuan itu sudah mencapai setengah umur, namun memiliki daya tarik yang cukup mempesonakan hati. Dengan cepat dia berpikir, mungkin perempuan itulah yang bernama Gyo Hang Sian Chu. Benar juga, perempuan setengah umur itu pelan-pelan bangkit berdiri, kemudian katanya, Gyo Klong, sejak perpisahan, baik-baikah dirimu. Sudah sepuluh tahun kita tak pernah bersuah, kau masih tetap setampan dulu. Para Hwasyosyaulimsi telah menyekapku selama sepuluh tahun lamanya, dalam sepuluh tahun ini aku selalu duduk menghadap dinding tentu saja dalam hal tenaga dalam aku memperoleh sedikit kemajuan. Menggunakan kesempatan ini dia memperhatikan sekejap para jago yang berada dalam ruangan. Tampak di meja yang ditempati Gyo Hang Sian Chu, kecuali perempuan tersebut masih tampak seorang lelaki setengah umur berbaju biru yang duduk di hadapan Gyo Hang Sian Chu. Orang itu masih tetap duduk di tempat semula sambil meneguk arak, jangankan memperhatikannya, berpalingpun tidak. Tampaknya orang ini adalah tamu utamanya selain itu masih ada pula tiga meja, dalam setiap meja duduklah empat orang sehingga jumlahnya mencapai dua belas orang. Gyo Hang Sian Chu segera menarik tangan Buyung Im Seng sambil berkata dengan merdu, Gyo Klong Kun, mari ku perkenalkan beberapa orang kepadamu. Sambil berkata dia menarik Buyung Im Seng untuk duduk di sampingnya. Lelaki setengah umur berbaju biru itu duduk tepat di hadapan Buyung Im Seng, namun dia tidak pernah mendongakkan kepalanya untuk memperhatikan wajah Buyung Im Seng. Sedang Gyo Hang Sian Chu segera berkata dan tertawa sesudah memandang lelaki setengah umur itu sekejap. Dia adalah Gyo Klong Kun Ong Chiu yang baru saja ku bicarakan dengan dirimu. Lelaki setengah umur itu mendongakkan kepalanya dan memperhatikan Buyung Im Seng sekejap, kemudian manggut-manggut seraya berkata, Sudah lama ku dengar akan nama besarmu, beruntung kita dapat berjumpa hari ini. Tidak berani, tolong tanya siapa kau? Dia adalah Tong Chu Tuang Hoat Luntong dari perguruan Sam Seng Bun. Gyo Hang Sian Chu segera menerangkan. Belum lagi ucapan tersebut selesai, buru-buru lelaki setengah umur itu menukas. Sian Chu aku seharusnya menghormati Saudara Ong dengan secawan arak, kemudian sambil mengangkat cawannya dia menambahkan. Saudara Ong, silahkan. Silahkan, sahut Buyung Im Seng sambil mengangkat pula cawan araknya. Sementara dalam hati ia berpikir. Tampaknya dia takut sekali jika Gyo Hang Sian Chu sampai menyebutkan namanya, entah apa maksud tujuannya. Bagian ke-16 Sementara itu terdengar Gyo Hang Sian Chu sedang berkata, Gyo Long, untung saja kau pulang pada malam ini, coba kalau kau belum pulang, aku sudah menggabungkan diri dengan perguruan Sam Seng Bun. Bagaimana dengan sekarang tanya lelaki setengah umur itu? Apakah Gyo Hang Sian Chu hendak berubah pikiran? Gyo Hang Sian Chu segera tertawa. Berubah pikiran sih tidak? Cuma aku akan menunda keberangkatanku selama beberapa hari lagi. Sian Chu adalah seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi, ucap lelaki setengah umur itu sambil tertawa hambar, ucapan yang telah diutarakan masa diurungkan kembali. Apakah kau tidak takut ditertawakan oleh orang persilatan? Gyo Hang Sian Chu segera tersenyum. Aku bersedia menggabungkan diri dengan Sam Seng Bun, tak lain karena aku ingin menolong Gyo Long Kun, tapi sekarang dia telah pulang kembali. Maka Sian Chu hendak membatalkan perjanjian itu, tertawa sinis dan mendehem beberapa kali, kemudian setelah menatap sekejap wajah Gyo Hang Sian Chu dan Bu Yung Im Seng secara bergantian, sambungnya lebih jauh. Ibaratnya suatu perjudian besar, kami telah memasang suatu taruhan yang cukup besar, andai kata Ong Heng tidak kembali maka kami akan mengeluarkan sejumlah kekuatan yang maha besar untuk menyerbu masuk ke dalam kuil Siaw Lim Si guna menyelamatkan saudara Ong. Kalian toh tahu selama ini kuil Siaw Lim Si dianggap sebagai tulang punggungnya umat persilatan, seandainya sampai terjadi pertempuran langsung dengan pendekta-pendekta Siaw Lim Si, bayangkan sendiri betapa sengitnya pertarungan yang bakal berlangsung, masa sebagai gantinya kami hanya peroleh sepatah kata saja dari Sian Chu. Tapi aku toh tidak mengingkari janji. Aku tak lebih hanya minta perpanjangan waktu selama beberapa hari lagi, sambung Giyo Ahang Sian Chu dengan cepat. Lelaki setengah umur iru termenung dan berpikir sebentar, lalu ujarnya. Jadi Sian Chu bersedia untuk berkata besok pagi. Betul. Begini saja, biar aku yang memutuskan bagimu, bagaimana jika keberangkatan kita diundur sampai besok tengah hari? Giyo Ahang Sian Chu menggelengkan kepalanya. Aku sudah sepuluh tahun tak berjumpa dengan Giyo Klong, entah berapa banyak perkataan yang hendak kami bicarakan, apakah artinya perpanjangan waktu selama setengah hari itu? Lelaki setengah umur itu segera tertawa, ucapnya, waktu di kemudian hari toh masih panjang, dan lagi kesempatan buat kalian untuk berbincang-bincang juga tak akan terbatas, kenapa mesti terburu-buru pada saat ini? Aku benar-benar tidak habis mengerti, jika kita berangkat beberapa hari lebih lambat apa pengaruhnya terhadap perguruan kalian? Sam Seng tidak akan sembelarangan berjumpa dengan orang luar, oleh karena Sian Chu mempunyai nama yang terlalu besar, maka beliau sengaja melanggar kebiasaan dengan menerima kedatanganmu, apabila kita harus menyuruh mereka untuk menunggu kedatangan Sian Chu dengan sia-sia. Hal ini apakah tidak terlalu berlebihan? Gio Hang Sian Chu mengeritkan sepasang matanya yang besar dan bulat itu, kemudian katanya sambil tertawa. Ucapan Tong Chu terlampau serius, cuma ada satu hal perlu kuterangkan terlebih dulu. Soal apa sebelum aku masuk menjadi anggota perguruan Sam Seng Bun, agaknya aku pun tak usah terlalu menuruti peraturan yang berlaku dalam perguruan Sam Seng Bun, dan bukan kewibawaan tiga malaikat rasanya tidak pula menjadi kewajibanku untuk melindunginya. Harap Sian Chu maklum, kata lelaki setengah umur itu dengan kening berkerut. Kalau toh Sian Chu dengan kami telah membuat perjanjian, berarti perjanjian itu lebih berat dari Bukit Karang, apakah Sian Chu dapat mengingkarinya dengan begitu saja? Gio Hang Sian Chu segera menghela napas panjang, katanya kemudian. Lantas bagaimanakah menurut pendapatmu? Aku harap Sian Chu suka mengawalkan permintaanku dengan mengunduran saat keberangkatan menjadi sehari lebih lambat, kita berdua sama mengalah satu langkah, toh apa gunanya jika sempat timbul pertentangan? Jika aku tidak menyetujui usulmu itu, lelaki setengah umur tadi segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 kalau sampai demikian, akulah yang menjadi serba salah. Aku tidak habis mengerti, kesulitan apakah yang bakal Tong Chu hadapi ujar Gio Hang Sian Chu sambil tersenyum. Paras muka lelaki setengah umur itu segera berubah. Kalau ku dengar pembicaraan Sian Chu, tampaknya kau ada maksud untuk mengingkari janji? Aku tidak bermaksud demikian, tapi seandainya Tong Chu bersikeras mengatakan begitu, ia sungguh membuat aku merasa serba salah. Dengan cepat lelaki setengah umur itu bangkit berdiri, lalu pelan-pelan berkata, aku harap Sian Chu bisa mempertimbangkan persoalan ini lebih matang lagi, daripada salah langkah dan menyesal sepanjang masa. Gio Hang Sian Chu tersenyum. Baiklah ia berkata, malam ini aku akan memikirkan masalah tersebut dengan lebih seksama, bila aku beranggapan untuk pergi, maka kita akan bersuam muka di depan mulut Gio Hang Kok, jika selewatnya tengah hari aku belum pergi, itu berarti jalan pemikiranku belum sampai di situ, baiklah. Selewatnya tengah hari esok, bila kami tidak melihat kehadiran Sian Chu, itu berarti Sian Chu bertekad mau membatalkan perjanjian, bila besok tengah hari aku tak bersuam di mulut lembah dengan Tong Chu, kemungkinan besar aku benar-benar telah membatalkan perjanjian, entah tindakan apa yang akan kau tunjukkan kepadaku, dengan senang hati akanku nantikan. Lelaki setengah umur itu segera tertawa dingin. Lembah Gio Hang Kok bukanlah terbuat dari dinding baja beralas tembaga, aku harap Nona berpikir tiga kali lebih dulu sebelum mengambil keputusan. Aku mengerti, lembah Gio Hang Kok memang bukan terdiri dari dinding baja beralas tembaga, tapi tempat ini bukan suatu tempat yang bisa didatangi semua orang secara gampang. Baik. Aku berharap Sian Chu bisa mengingat baik-baik ucapan ini daripada menyesal kemudian tak ada gunanya, nah aku mohon diri lebih dulu. Silahkan, maaf jika aku tidak mengantar. Lelaki setengah umur itu tidak memperdulikan Gio Hang Sian Chu lagi, dia lantas mengulapkan tangannya sambil berseru. Hayo kita pergi. Selesai berkata di alantes beranjak dan melangkah pergi lebih dahulu. Kawanan jago yang berada di meja perjamuan pun serentak bangkit berdiri, kemudian mengikuti di belakang lelaki setengah umur itu berlalu dari sana. Tak selang beberapa saat kemudian, semua tamu agung yang berada dalam ruangan itu sudah pergi semua sehingga tak seorang pun yang masih tertinggal. Gio Hang Sian Chu segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Bu Yung Im Seng, lalu ujarnya sambil tertawa. Coba kau tidak pulang hari ini, aku benar-benar sudah bergabung dengan perguruan Sam Seng Bun. Bagaimana sekarang? Kau benar-benar akan membatalkan perjanjian tersebut? Tanya Bu Yung Im Seng. Yee, betul, aku hendak membatalkan perjanjian tersebut. Sepanjang jalan datang kemari, aku sering mendengar orang berkata bahwa Sam Seng Bun memiliki kekuatan yang amat besar dengan anak buah yang terdiri dari jago-jago tangguh. Mana mungkin lembah Gio Hang Kok kita ini sanggup untuk menandingi kehebatan Sam Seng Bun? Jika mereka berani mendatangi lembah Gio Hang Kok, saat ini aku sudah bukan orang bebas lagi, mungkin sedari dulu mereka sudah mengirim pasukannya kemari untuk memaksaku menjadi anggota Sam Seng Bun. Kenapa lebah Kemala? Ah ah ah, masa beberapa lebah peti Kemala itu sudah sanggup untuk menghalangi serbuan dari para jago Sam Seng Bun? Gio Hang Sian Chu segera tertawa, katanya. Sekarang bukan cuma seratus ekor lebah lagi, asalku turunkan perintah maka dalam waktu singkat di dalam lembah Gio Hang Kok ini akan banjir keluar berpuluh-puluh laksa ekor lebah Kemala yang akan menutupi jagad, sekalipun seseorang memiliki ilmu silat yang sangat liai, jika sudah dikerubuti oleh begitu banyak lebah, memangnya mereka masih bisa bertahan terus. Bu Yung Im Seng tersenyum, lalu katanya. Selama banyak tahun belakangan ini, banyak sekali perguruan dan partai yang dilalap Sam Seng Bun, apakah lembah Gio Hang Kok kita ini bisa aman tentera melantaran mengandalkan kemampuan lebah Kemala tersebut? Betul sahut Gio Hang Sian Chu sambil tertawa, lembah Gio Hang Kok memang mengandalkan kemampuan lebah-lebah Kemala tersebut untuk mempertahankan diri, sehingga jago-jago persilatan tak ada yang berani masuk kemari secara sembarangan. Ada suatu kali, entah jagoan lihai dari manakah yang telah datang ke lembah ini, sungguh hebat sekali serabuan orang itu, sewaktu aku mendapat laporan, dia telah berhasil menembusi tiga lapis pos pertahanan kita, lagi pula anak murid kita yang menghalangi gerak majunya telah tewas semua di tangannya, kemudian aku pun melepaskan lebah Kemala tersebut, Mungkin karena sengatan yang bertubi-tubi, kontan ia lari terbirit-birit, sejak kejadian itu tak ada orang yang berani memasuki lembah Gio Hang Kok lagi. Selama beberapa tahun ini, apakah kau pernah melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan lagi? Gio Hang Sian Chu segera menjawab, Aku tak berani keluar, aku tahu banyak orang di dalam dunia persilatan yang ingin membunuhku, bila ku tinggalkan lembah Gio Hang Kok, hal ini akan terlalu berbahaya bagi keselamatan jiwaku. Bagaimana ceritanya sehingga kau bisa mengadakan kontak dengan orang-orang Sam Sengbun? A-A-A-I, apalagi kalau bukan gara-gara kau, ada orang dari pihak Sam Sengbun yang berkunjung kemari, kata mereka kau telah disekap di dalam kuil Siaulim Si, mereka mengajakku untuk bekerjasama, dan mereka akan bertanggung jawab untuk menyelamatkan kau dari kuil Siaulim Si. Sungguh hebat dan tajam pendengaran dari orang-orang Sam Sengbun, Puji Buyung Im Seng sambil tersenyum. Agaknya secara tiba-tiba Gio Hang Sian Chu seperti teringat sesuatu, dengan sorot metu yang amat tajam dia mengawasi raut wajah Puji Buyung Im Seng lekat-lekat. Diam-diam Puji Buyung Im Seng merasa terkesiap, segera pikirnya. Jangan-jangan ia telah menemukan suatu titik kelemahan pada penyaruanku ini. Berpikir demikian, dia lantas menegur. Hai, apa yang kau lihat? Setelah berpisah sepuluh tahun, apakah wajahku mengalami perubahan? Gio Klong, aku lihat makin lama wajahmu semakin bertambah muda. Buyung Im Seng segera tersenyum. Aku sudah disekap hampir sepuluh tahun lamanya di dalam kuil Siaulim Si. Dalam sepuluh tahun ini aku tiada pekerjaan yang lain kecuali setiap hari hanya duduk dan bersemedi. Lama-kelamaan tenaga dalam ku bisa menjadi bertambah maju dengan pesatnya, mungkin itulah sebabnya wajah makin lama jadi makin muda. Pelan-pelan Gio Hang Sian Chu menyandarkan tubuhnya ke dalam pelukan Buyung Im Seng, kemudian katanya dengan ilmen. Gio Hang, bagaimana dengan aku? Apakah aku sudah bertambah tua? Ketika Buyung Im Seng menyaksikan dalam ruangan itu terdapat banyak dayang, tanpa terasa dia sudah bersiap-siap untuk mendorong tubuh Gio Hang Sian Chu, tapi ketika sepasang tangannya sudah menyentuh kulit badan Gio Hang Sian Chu mendadak hatinya tergerak. Jika aku mendorong badannya dari rangkulan, maka aku bukanlah Gio Hang Sian Chu demikian dia berpikir. Maka secara tiba-tiba dia merapatkan tangannya dan segera memeluk tubuh Gio Hang Sian Chu kencang-kencang, sahutnya. Kau masih seperti dulu saja. Gio Hang Sian Chu segera menghela nafas panjang, katanya. Kalau dibicarakan sungguh aneh sekali, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang suka akan yang baru dan bosan dengan yang lama, tapi entah mengapa aku begitu terpesona dan tergila-gila kepadamu. Aku pun demikian. Kecuali kepada dirimu, tiada seorang perempuan lagi di dunia ini yang bisa meninggalkan kesan mendalam di dalam hati kecilku. Semoga saja apa yang kau ucapkan itu adalah kata-kata yang sejujurnya. Aku telah kabur secara diam-diam dari kuil Siow Lim Si dan langsung datang kemari, apakah kau belum percaya kepadaku? Selama banyak tahun ini, sudah ada puluhan orang banyaknya yang berusaha mendekati hatiku, tapi mereka tak pernah berhasil untuk merebut kedudukanmu di dalam hatiku. Yee, aku pun demikian. Gio Hang Sian Chu segera menegakkan kembali badannya dan menggandeng tangan Buyung Im Seng, lalu katanya. Hayo, kita kembali ke belakang saja. Diam-diam Buyung Im Seng merasa kegirangan, pikirnya. Aku memang lagi khawatir tak berhasil menemukan tempat tinggalnya, dengan begini aku pun tak usah repot-repot untuk mencarinya sendiri. Dengan lembut dan penuh kasih sayang Gio Hang Sian Chu menggandeng tangan Buyung Im Seng menuju ke belakang ruangan dengan langkah lebar, sambil berjalan katanya sambil tertawa lirih. Jangan khawatir, sekalipun Sam Seng Bun akan memasuki lembah, kita pun tak usah takut kepada mereka. Paling tidak kita tak bisa keluar lembah saja, aku percaya dalam dunia persilatan dewasa ini masih belum ada seorang manusia pun yang memiliki kemampuan untuk melawan kerubutan berpuluh-puluh laksa ekor lebah kemala. Daya pengaruh dari Sam Seng Bun sangat luar dan kekuatannya sangat luar biasa sekali, semua partai dan perguruan yang berada dalam dunia persilatan tiada yang berani melawan kekuatan mereka. Entah pengaruh dari Sam Seng Bun besar atau tidak, entah berapa banyak jago lihai yang mereka miliki, asal kita tidak meninggalkan lembah Gio Hang Kok, mereka pun akan kehabisan daya untuk menghadapi kita. Kalau ku dengar dari perkataanmu itu, tampaknya kau sudah berteka tak akan pergi memenuhi janji itu? Gio Hang Sian Chu kembali tersenyum. Menurut pendapatmu, haruskah aku turut serta dalam perguruan Sam Seng Bun, atau lebih baik jangan? Berbicara yang sebenarnya, kau toh jelek-jelek juga seorang ketua lembah, betul lembah Gio Hang Kok belum membuka aliran secara resmi, Tapi selama ini kita telah membentuk suatu posisi tersendiri di dalam dunia persilatan, entah siapapun orangnya, mereka akan tetap menghormati dirimu sebagai Kong Chu, bila kau sampai menggabungkan diri dengan pihak Sam Seng Bun. Berbicara sampai di situ, sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah Gio Hang Sian Chu, kemudian membungkam dan tak berperbicara lagi. Mereka menawarkan kedudukan yang sangat tinggi kepadaku kata Gio Hang Sian Chu sambil tersenyum. Kedudukan apakah itu Toa Hu Hoat dari ruang Seng Tung? Setelah tersenyum, dia melanjutkan. Tapi kesemuanya itu bukan merupakan alasan yang sebenarnya bagiku untuk menggabungkan diri dengan mereka, yang terpenting adalah demi kau, terkecuali Sam Seng Bun, di dalam dunia persilatan. Dewasa ini masih belum ada perguruan lain yang sanggup dan berani untuk bermusuhan dengan Sio Lim Si secara terang-terangan dan lagi, mereka berjanji akan menyerbu ke dalam kuil Sio Lim Si untuk menyelamatkan jiwamu dari sana. Justru karena itulah, kita tidak seharusnya bermusuhan dengan pihak Sam Seng Bun. Itu pun belum tentu, kata Gio Hang Sian Chu sambil tertawa. Dalam dunia persilatan dewasa ini, aku tahu ada dua orang yang berani memusuhi kekuatan Sam Seng Bun. Siapakah kedua orang itu? Yang seorang bernama. Apa itu, ehm, seperti Biao Hoa Leng Chu atau apa, pokoknya dia seorang gadis muda yang cantik jelitampak bidadari dari kahyangan, ilmu silatnya juga sangat liai, konon lencana Hoa Leng yang dimilikinya juga tak berani dibangkang oleh umat persilatan. Setelah tertawa terkekeh-kekeh, dia melanjutkan. Cuma saja, kau tak usah mempunyai angan-angan yang bukan-bukan, sebab Biao Leng Chu ini sudah mempunyai kekasih. Siapakah kekasihnya? Putera tunggal dari Bu Yung Tiang Kim yang bernama Bu Yung Im Seng, dia adalah orang kedua yang berani menentang perguruan Sam Seng Bun dalam dunia persilatan dewasa ini. Ak-a-ah. Kenapa Bu Yung Im Seng begitu bernyali besar berani memusuhi Sam Seng Bun? Sementara pembicaraan berlangsung, sampailah ia di depan ruangan yang sangat indah. Pelan-pelan Gio Hang Sian Chu mengetuk pintu ruangan itu dua kali, pintu pun segera dibuka warang. Seorang dayang muda berbaju hijau segera muncul di depan pintu. Bu Yung Im Seng segera mengalihkan sinar matanya ke dalam, ia saksikan ruangan yang sangat indah bermandikan cahaya lentera, ternyata empat dindingnya berwarna hijau pupus. Sambil tertawa Gio Hang Sian Chu lantas berkata, Dekorasi ruangan ini masih persis seperti dekorasi ketika kau belum pergi dulu, cuma warna serta perabotannya telah kuganti semua dengan model baru. Bu Yung Im Seng segera tersenyum, Sudah sepuluh tahun aku tidak menginjak ruangan ini, keadaan dan pemandangan di dalam ruangan ini terasa menjadi samar-samar kembali rasanya. Kalau begitu perkataan yang mengatakan, hati perempuan lebih mendalam dalam soal cinta daripada hati pria memang tepat sekali, sambung Gio Hang Sian Chu sambil tertawa hambar. Sambil menggandeng tangan Bu Yung Im Seng, ia mengajak pemuda itu masuk ke dalam kamar tidur. Tampak dekorasi di dalam ruangan itu sangat indah dan serasi, tirai hijau yang melapisi dinding di belang tidak ditemukan warna lainnya, sementara di atas lantai tampak terhampar lapisan permadani elok begitu tebal yang berwarna hijau pula, sebuah pembaringan besar diletakkan menempel dinding ruangan belakang, empat sudut ruangan tergantung lentera kristal yang indah, sehingga suasana dalam ruangan itu nampak syahdu dan menawan hati. Gio Hang Sian Chu segera mengulapkan tangannya, Kedua orang dayang cantik yang berada di sana segera menjura dan mengundurkan diri dari tempat itu. Bu Yung Im Seng berpaling sekejap ke sekeliling ruangan, kemudian ujarnya sambil tertawa. Sungguh takku sangka sepuluh tahun kemudian aku masih bisa menginjak kembali tempat lama, iii, kejadian ini sungguh membuat hatiku terasa terbuai dalam impian, sekalipun di tempat lain ada kelembutan bagaikan dalam sorgawi, aku lebih suka memilih tempat ini bersamamu. Yee, aaa, sebab tempat ini adalah rumahmu kata Gio Hang Sian Chu dengan ada yang lembut. Dia mengambil sebuah bangku kecil dan diletakkan di depan pemuda itu sambil katanya dengan senyuman di kulum. Duduklah. Aku akan berganti pakaian dulu, kemudian baru menemanimu untuk berbincang-bincang. Tak usah berganti pakaian lagi, cegah buyung imseng sambil menarik tangan perempuan itu, aku masih ada banyak persoalan yang hendak dibicarakan denganmu. Gio Hang Sian Chu segera tertawa. Mengapa harus tergesa-gesa? Waktu di kemudian hari toh masih panjang, mulai sekarang aku akan menemanimu sepanjang masa, aku takkan membiarkan kau tinggalkan lembah Gio Hang kok ini seorang diri lagi. Mula-mula buyung imseng agak tertegun, menyusul kemudian sambil tertawa hambar katanya, tidak bisa, kau besok harus pergi dari sini. Kenapa? Aku telah berpikir dan berpikir lagi, aku rasa lebih baik kau jangan menyalahi pihak Sam Sengbun. Maksudmu kau suruh aku menggabungkan diri dengan pihak perguruan Sam Sengbun? Benar, menurut apa yang ku ketahui, daya pengaruh Sam Sengbun terlampau besar, kita tak boleh menanam musuh setangguh itu. Pelan-pelan Gio Hang Sian Chu berjalan kembali dan duduk di samping buyung imseng, kemudian katanya, Gio Klong benarkah kau tega membiarkan aku pergi, meninggalkan dirimu? Buyung imseng segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tentu saja aku merasa berat hati untuk berpisah denganmu, tapi kau harus pegang janji dan memenuhi janjimu dengan Sam Sengbun, kau toh bisa memergunakan kesempatan itu untuk menampik jabatan Tai Ho Hoat yang mereka tawarkan, lalu tetap berdiam dalam lembah Gio Hang Kok. Dengan tindakan tersebut, selain kau bisa hidup terus bersamaku di sini, kau pun tak usah mengikat tali permusuhan dengan Sam Sengbun, bukankah tindakan ini baik sekali? Yee, kira ini memang bagus sekali, cuma itu besok aku tengah hari harus memenuhi janji. Aku rasa dalam menghadapi masalah besar seperti ini, si Tong Chu itu pasti tak akan berani mengambil keputusan, maka kau pergi berangkat ke markas mereka dan bersuha sendiri dengan ketiga malaikat tersebut, kata Buyung imseng lagi sambil tersenyum. Gio Hang Seng Chu termenung dan berpikir sebentar, kemudian ia pun mengangguk. Baiklah, besok tengah hari aku akan pergi menjumpainya, cuma aku agak takut, apa yang kau takuti? Konon orang-orang Sam Sengbun lebih mengutamakan tujuan daripada memikirkan soal tindakan apa yang harus dipergunakan, kalau berada dalam lembah Gio Hang Kok, aku tak perlu takut kepada mereka, tapi setelah keluar dari lembah keadaannya jadi berubah, kalau hanya mengandalkan ilmu silat saja, aku sudah pasti bukan tandingan dari orang-orang Sam Sengbun. Aku sih mempunyai akal bagus, kata Buyung imseng dengan kening berkerut. Gio Hang Seng Chu segera tersenyum manis, serunya. Kau memang selalu mempunyai banyak akal busuk, ayo cepat katakan, apa akalmu itu? Bila kau keluar dari lembah besok, berusahalah untuk membawa beberapa orang muridmu yang berilmu silat paling tinggi, kemudian suruh mereka membawa dua keranjang lebah kemala, seandainya terjadi bentrokan kekerasan, maka kau pun lepaskan lebah-lebah kemala tersebut untuk menghadapi mereka. Bagus, memang care ini sangat bagus sekali, Puji Gio Hang Seng Chu sambil tertawa, sepanjang jalan kemari, aku rasa kau akan lelah sekali, mari kita pergi istirahat. Mendengar ajakan tersebut, Buyung imseng segera merasakan hatinya bergetar keras, pikirnya, wah, bisa celaka kali ini, apabila harus tidur seranjang dengannya, sudah pasti badan menempel badan, saat itu seandainya aku sanggup menguasai diri, rahasia perayuanku bisa ketahuan, A.A.I.I.I., sewaktu datang tadi, kenapa tidak kupikirkan hal tersebut, sekarang keadaannya ibarat jenggot yang sudah terbakar, kecuali aku turun tangan secara tiba-tiba untuk membekuknya, aku rasa tidak ada care lain yang lebih baik lagi, A.I.I., kenapa sampai sekarang orang-orang Liji Pang belum juga menampakkan diri, tampaknya aku harus mengambil keputusan sendiri. berpikir sampai di situ, mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, dengan cepat dia pun berhasil menemukan suatu care pertolongan yang sangat bagus. Dengan cepat dia lantas berkata, dalam melakukan perjalanan kali ini, aku lupa makan lupa tidur, sebelum berjumpa denganmu, aku hanya merasa seluruh benakku penuh berisi bayangan tubuhmu, tapi sekarang setelah bersuah denganmu, aku merasa mulai lapar sekali. A.I.I.I., kenapa tidak kau katakan sedari tadi seru Giyo Hang Sian Chu? Dikatakan sekarang toh belum terlambat? Perpisahan melebih pengantin baru, sudah sepuluh tahun kita tak pernah bersuah muka, setelah bertemu kembali hari ini, aku benar-benar merasa bagaikan terbang di tengah awan saja, kenapa dalam suasana begini kau malah teringat kalau perut lagi lapar? Bu Yung Im Seng tersenyum. Yee, apa boleh buat lagi? Giyo Hang Sian Chu segera menghela nafas panjang, kemudian bertepuk tangan dua kali. Pintu segera terbuka dan muncullah seorang dayang berbaju hijau. Sambil masuk ke dalam ruangan dan memberi hormat, katanya. Sian Chu ada pesan apa? Kita sediakan sepoci arak dan beberapa macam sayur. Siapkan saja dulu semangkok bakmi timbrung Bu Yung Im Seng. Dayang berbaju hijau itu mengiakan, dan segera berlalu dari ruangan tersebut. Dalam lembah tersedia arak wangi yang sudah berusia tua, malam ini kita harus minum sampai mabuk ke payang. Takaran arakku tidak becus. Tanda petik. Giyo Hang Sian Chu menjadi tertegun, sekali lagi dia menatap wajah Bu Yung Im Seng lekat-lekat sampai lama sekali, dia baru berkata. Kau tidak pandai minum arak Bu Yung Im Seng tahu bahwa ia telah salah berbicara, tapi untuk sesaat dia pun tak mungkin meralat kata-katanya itu, maka pelan-pelan katanya lagi. Sudah sepuluh tahun lamanya aku disekap dalam kuil Siao Lim Si, di dalam sepuluh tahun ini tak setete sarak pun yang pernah ku minum, bayangkan sendiri bagaimana takaran minum arakku sekarang. Giyo Hang Sian Chu tertawa hambar, lalu ujarnya. Sepeninggal dari kuil Siao Lim Si, apakah kau tak pernah meneguk setete sarak pun? Tidak, aku sangat merindukan dirimu, maka terburu-buru aku berangkat menuju ke lembah Giyo Hang Kok, mana ada waktu bagiku untuk minum arak lagi kembali. Giyo Hang Sian Chu tertawa hambar. Aku tahu kau adalah seorang lelaki yang tidak serius dalam bercinta, sungguh heran, kenapa sekarang berubah menjadi begitu romantis? Aiii ucapan ini muncul dari mulutmu, kendatip pun cuma. Kata-kata bohong, kedengarannya juga begitu syahdu dan merdu. Setiap manusia pasti akan mengalami banyak perubahan, apalagi aku, kata anak muda itu sambil tersenyum. Selama penghidupan yang tersiksa 10 tahun belakangan ini, kendatipun banyak penderitaan yang telah kurasakan, namun aku pun mempunyai banyak kesempatan untuk memikir yang telah kulakukan selama ini, meski terlalu berlebihan, tapi aku tahu cumakah seorang yang sesungguhnya sangat baik terhadapku. Semoga saja ucapanmu itu muncul dari dasar sanubarimu yang sejujurnya kata. Giyok Hang Sian Chu sambil membereskan rambutnya yang kusut. Tampaknya kau masih juga seperti dulu, banyak menaruh curiga kepada orang. Aiii, tahu kalau kau bakal mengalami perubahan yang begitu besar, aku pun tak akan membuat anak kita. Anak apa tanya buyung imseng tertegun? Aiii, Sejak kau lenyap tak berbekas aku baru menemukan bahwa aku telah berbadan dua. Anaknya sudah kau lahirkan belum? Lelaki atau perempuan? Tiba-tiba Giyok Hang Sian Chu mengucurkan air matanya dan menangis, bisiknya agak terisak. Anak itu, tak sampai dilahirkan. Sambil menyek air matanya yang membasai wajahnya, pelan-pelan dia melanjutkan. Aku berpendapat bahwa kau adalah lelaki yang tak bertanggung jawab, jika anak itu ku lahirkan maka dia pasti akan tersiksa di kemudian hari, apalagi sepanjang hidup kita sudah banyak melakukan kejahatan, mungkin saja kita bakal mendapat pembalasan di kemudian hari, kalau kita yang terkena masih tak mengapa, tapi kalau sampai anak pun ikut berkorban, hal ini akan terlalu kasihan. Aku pernah dengar orang berkata cinta kasih seorang ibu ke anak adalah cinta kasih yang agung, di kemudian hari jika dia seorang ayah yang tak mau mengakui dia sebagai anaknya, dan bocah itu bertanya kepada aku, bagaimana pula aku harus menjawab mendengar semua perkataan itu, diam-diam Bu Yong Im Seng berpikir. Tampaknya Gio Hang Sian Chu bukanlah seorang manusia yang benar-benar berhati jahat, asal dia bisa diberi pendidikan yang benar, tak sulit untuk membawanya kembali ke jalan yang benar, siapa tahu kalau di kemudian hari dia malah akan berbakti demi keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan. Sementara itu Gio Hang Sian Chu berkata lagi, sebenarnya aku yang melatih ilmu chai pun kahaihang tidak mudah untuk mengandung, hari-hari itu setelah cocok hebat dengan kau, kemudian malamnya kau rayu kembali diriku sehingga hatiku merasa girang sekali, membuat aku tak bisa mengendalikan diri hingga menjadi bunting, iii, siapa tahu keesokan harinya sewaktu aku masih tertidur pulas, kau telah pergi tanpa pamit. Setelah menengok sekejap ke arah Bu Yong Im Seng, katanya lebih lanjut. Kejadian semacam ini, mungkin sudah kau lupakan sama sekali bukan? Oha, masih ingat. Masih ingat. Kalau masih ingat, itu lebih baik lagi, aii, dalam anggapanku waktu itu, dalam 10 hari sampai setengah bulan kau pasti sudah kembali kemari, siapa tahu kepergianmu itu tak pernah kembali lagi, kabar berita tentang kau pun seakan-akan hilang lenyap. Tapi apa hubunganmu dengan anak itu? Oleh karena aku tak ingin anak itu ikut menderita nantinya, maka aku telah menggunakan obat-obatan. Kau pergunakan obat-obatan untuk apa? Kau gunakan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan itu. Jadi mati seru Bu Yong Im Seng tertegun. Ternyata dia masih belum memahami arti hubungan antara lelaki dan perempuan, sehingga untuk sesaat dia belum bisa menarik makna perkataan yang sebenarnya dari Giyok Hang Sian Chu. Ketika aku pakai obat-obatan tersebut, usia kandunganku belum lagi mencapai 2 bulan, sambung Giyok Hang Sian Chu lebih jauh. Tanpa terasa 2 tetes air mati kembali menetes keluar membasai pipinya. Pelan-pelan Bu Yong Im Seng berkata, Seandainya bocah itu tidak kau gugurkan, ye aaa, tahun ini dia sudah berusia belasan tahun, aaa iii, sejak dulu aku pun sudah dipanggil Mama Sahut Giyok Hang Sian Chu dengan amat sedihnya. Sekarang, tentunya kau menyesal bukan? Bukan cuma menyesal, kesedihan benar-benar tak terkirakan, hanya memikirkan seorang anak, entah sudah berapa kali aku menangis terseduh-seduh. Kalau tahu begini, kenapa harus berbuat di waktu itu? Ye aaa, kalau bukan gara-gara kau, juga takkan terjadi hal yang menyedihkan macam ini. Aku? Betul, andai kata kau tak pergi, aku pun takkan sampai mengugurkan kandunganku. Keraat, tiba-tiba terdengar pintu kamar dibuka orang dan dua orang dayang berjalan masuk. Dayang yang pertama membawa sebuah mangkok sedangkan dayang yang berada di belakangnya membawa sebuah baki, di atas baki telah siap empat macam sayur dan sepoci arak panas. Sedangkan isi mangkok itu adalah semangkuk bakmi yang masih panas mengepul. Cepat-cepat Giyok Hang Sian Chu menyekai rematanya, dan berkata sambil tersenyum. Tak perlu disedihkan lagi, hayo cepat habiskan mie itu. Kejadian yang sudah lewat biarkan saja lewat, sekarang asal kau mau baik-baik bersikap kepadaku, aku masih dapat memberikan seorang anak untukmu. Melahirkan seorang anak untukku? Wah, angkat tangan saja pikir Bu Yung Im Seng di dalam hati. Berpikir sampai di situ, dia lantas menerima mangkok mie itu dan segera melahapnya. Sesungguhnya Bu Yung Im Seng memang benar-benar lapar maka dia menyikat bakmi itu dengan lahapnya. Tak selang beberapa saat kemudian, semangkuk mie sudah habis dimakan sehingga tidak ada sisanya. Giyok Hang Sian Chu menghembuskan napas panjang dengan lembut bisiknya. Tampaknya kau lapar sekali. Ia mengambil poci arak dan memenuhi cawan Bu Yung Im Seng, kemudian katanya pula, Giyok Long, minumlah secawan arak. Bu Yung Im Seng tahu bahwa suguhan itu tak bisa ditolak, sebab jika ditampik lagi niscaya akan mengakibatkan kecurigaan Giyok Hang Sian Chu, maka sambil mengangkat cawan araknya ia berkata, Sudah lama kita tak pernah bersuah, mari kita keringkan secawan arak. Pelan-pelan Giyok Hang Sian Chu menjatuhkan diri ke dalam pelukan Bu Yung Im Seng, bisiknya. Giyok Long kau benar-benar telah berubah. Berubah dalam hal apa sejak kembali ke dalam lembah, kau tak pernah mengucapkan sepatah kata mesrapun kepadaku. Berubahnya lebih baik atau lebih jelek tentu saja berubah lebih baik, berubah lebih gagah dan tegas, membuat orang merasa percaya untuk menggantungkan nasibnya kepadamu. Sungguhkah begitu kata Bu Yung Im Seng sambil tersenyum? Tentu saja sungguh, memangnya aku bakal membohongimu. Bila seseorang telah disekap selama sepuluh tahun lamanya, mana mungkin tak akan terjadi perubahan pada dirinya? Giyok Hang Sian Chu segera menarik napas panjang. A-a-a-i-i, kau telah berubah menjadi begini baik, aku benar-benar merasa berat hati untuk menggabungkan diri dengan perguruan Sam Sengbun, aku ingin tinggal dalam lembah Giyok Hang Kok, melahirkan beberapa orang anak untukmu, dan hidup dengan penuh kebahagiaan bersama anak-anak dan suami. Setelah meneguk secawan arak, dia menggandeng tangan Bu Yung Im Seng dan diajak menuju ke pembaringan. Bu Yung Im Seng jadi amat gelisah, pikirnya. Bila sudah naik ranjang, maka kejadian selanjutnya pasti akan seram mana aku bisa menghadapinya? Berpikir sampai ke situ, hatinya menjadi tegang dan tanpa sadar sekujur badannya gemetaran. Mendadak Giyok Hang Sian Chu menghentikan langkahnya, lalu berpaling tegurnya. Giyok Long, apakah kau tidak enak badan? Tergerak hati Bu Yung Im Seng setelah mendengar perkataan itu, sahutnya dengan cepat. Benar, setelah melakukan perjalanan jauh entah lantaran lapar atau terkena angin malam, aku merasa badanku kurang segar. Giyok Hang Sian Chu segera mengulurkan tangannya untuk memegang kening Bu Yung Im Seng, setelah itu katanya. Masih untung tak panas badan, cepat berbaring, akan kupijit badanmu agar segar. Bagus, bukan mau pura-pura menjadi sungguhan, kata Bu Yung Im Seng di hati. Baru saja dia termenung, dia sudah didorong oleh Giyok Hang Sian Chu sehingga berbaring di atas ranjang. Dengan cepat Giyok Hang Sian Chu menggunakan jari-jari tangannya yang halus dan lembut untuk memijiti badan anak muda itu, ujarnya sambil tertawa. Pejamkan matamu. Dalam keadaan serta suasana begini, kendati Bu Yung Im Seng merasa amat gelalisah dan cemas, namun di atas wajahnya tersungging sekulung senyuman, mau tak mau dia harus menuruti perkataan Giyok Hang Sian Chu dan memejamkan matanya. Giyok Hang Sian Chu segera bertekuk lutut dan berlutut di tanah, kemudian melepaskan sepatu yang dikenakan Bu Yung Im Seng. Selama hidup baru pertama kali ini si anak muda merasakan kehangatan dan kemesraan seperti itu, sehingga untuk sesaat lamanya dia tak tahu bagaimana harus menghadapinya. Giyok Hang Sian Chu segera tertawa terkekeh-kekeh, serunya. Bawa mat kakimu, sudah berapa hari kau tidak mandi? Bu Yung Im Seng melompat bangun, serunya pula. Benar, aku harus membersihkan badan lebih dulu. Dengan cepat Giyok Hang Sian Chu menekan dada Bu Yung Im Seng, lalu katanya dengan lembut. Tak usah gugup, biarku pijit dulu badanmu, kemudian baru membersihkan badan. Tidak, kita toh sudah bertemu, kalau ingin bermesraan juga tak perlu tergesa-gesa, biar aku membersihkan badan lebih dulu, kemudian baru kita berbincang-bincang. Giyok Hang Sian Chu tersenyum, dia lantas bangkit berdiri seraya berkata pelan. Baiklah, akan ku temani dirimu. Bu Yung Im Seng merasa amat gelisah, pikirnya di dalam hati. Wah, makin lama semakin runyam, aku benar-benar terjepit sekarang. Maksud mau menghindar, jadinya malah menyongsong. Sementara itu Giyok Hang Sian Chu telah menggandeng tangan Bu Yung Im Seng seraya berkata, Mari, akan ku mandikan kau. Sementara suasana bertambah kritis dan Bu Yung Im Seng benar-benar tak mampu menghadapi Giyok Hang Sian Chu, tiba-tiba terdengar suara langkah manusia datang, menyusul suara seorang perempuan menenggur. Apakah suhu ada? Siapa seru Giyok Hang Sian Chu? Te Chu, Lan Hong? Bu Yung Im Seng segera berpikir di dalam hati. Semoga saja dalam lembah Giyok Hang kok telah terjadi sesuatu perubahan yang diluar dugaan. Sementara dia masih termenung, Giyok Hang Sian Chu telah berkata, Masuklah dengan cepat Bu Yung Im Seng mengenakan sepatunya sambil berbisik. Telah terjadi sesuatu? Giyok Hang Sian Chu manggut-manggut. Yee-a-a, andai kata tidak terjadi sesuatu, mereka tak akan berani mengganggu ketenanganku. Sudah pasti orang-orang Sam Seng Bon yang sedang membuat kekacauan, terdengar pintu terbuka, Lan Hong melangkah masuk ke dalam, memberi hormat. Lalu katanya, Te Chu bertugas malam ini. Ringkasnya saja, apa yang telah terjadi tukas Giyok Hang Sian Chu. Te Chu mendengar suara aneh bergema di sekitar tempat bertugas, ketika berpaling ternyata tidak nampak apa-apa, karena tidak puas maka Te Chu melakukan pemeriksaan dengan seksama, ternyata dua orang dayang kita yang bertugas menjaga gudang mustika telah dibunuh orang. Apakah gudang mustika sudah dibuka? Orang tanya Giyok Hang Sian Chu dengan kening berkerut. Belum, pintu gudang mustika masih tertutup rapat, sudah kau periksa. Sudah, pintu gudang masih tetap utuh dan tertutup rapat. Bagian ke-17. Sudah kau periksa jenazah dari kedua orang dayang tersebut? Sudah, bahkan Te Chu telah memeriksanya dengan amat teliti, sudah berapa lama kedua orang itu terbunuh? Paling tidak sudah satu jam berselang. Giyok Hang Sian Chu segera tertawa dingin, katanya, ketika itu, mereka masih belum pergi. Sesudah terjadi peristiwa semacam ini, kita tak boleh cuma berpeluk tangan belaka, pencarian dan pemeriksaan harus kita lakukan dengan lebih teliti lagi selabu Yung Im Seng. Giyok Hang Sian Chu manggut-manggut, sorot matanya segera dialihkan ke arah Lan Hong, kemudian tanyanya, apakah kau telah mengiring orang untuk melakukan pemeriksaan? Belum, Te Chu melaporkan dulu kejadian tersebut kepada Su Hu dan mohon petunjuk kepada Su Hu. Perintahkan kepada segenap anggota lembah untuk bersiap sedia menghadapi musuh, sedangkan dia yang tak berfertugas dipersiapkan untuk melakukan pencarian secara besar-besaran. Lan Hong mengiakan dan segera mengundurkan diri dari situ. Sepeninggal Lan Hong, Giyok Hang Sian Chu segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Bu Yung Im Seng, kemudian katanya, Giyok Long, aku akan pergi melakukan pemeriksaan sebentar, kau tentu letih sekali, tunggulah saja di sini, sebentar aku kembali. Bu Yung Im Seng termenung sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah, cepatlah pergi dan cepat kembali. Jika bertemu dengan musuh tangguh yang susah dirobohkan, kirim seorang dayang untuk memberi kabar kepadaku, aku segera datang untuk memberi bantuan. Aku rasa tak perlu sampai merepotkan kau dalam lembah Giyok Hang Kho ini, kita lebih mengandalkan lebah kemala daripada orang, jika pendatang itu benar-benar seorang musuh tangguh, akan ku lepaskan lebah kemala untuk menghadapinya, aku rasa kurang cocok jika kita lepaskan lebah kemala di tengah malam begini. Giyok Hang Sian Chu segera tertawa. Lebah kemala itu sudah mendapat pendidikan yang cukup lama, terhadap pemandangan di dalam lembah pun mereka sudah cukup hapal. Tampaknya selama 10 tahun belakangan ini, kepandayanmu menjinakan lebah sudah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Benar, selama 10 tahun ini hampir segenap pikiran dan tenaga yang kumiliki telah kujurahkan pada mengembang biakan lebah kemala tersebut, untuk memeliharanya yang hari kian bertambah banyak, aku telah membuka tanah lembah sebelah belakang sana dan merubahnya menjadi sebuah kebon yang sangat luas. Untuk membuat kebun itu saja aku telah mengerahkan beratus orang dan membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk mengumpulkan pelbagai bunga aneh dari seantara dunia. Dalam kebun itu pun aku telah membangun sebuah loteng yang sangat indah, besok kita pindah ke loteng itu saja. Sekarang gudang mustika telah kedatangan pencuri, peristiwa ini merupakan satu masalah yang sangat penting, lebih baik tengoklah dulu keadaan di situ. Gio Hang Sian Chu segera tertawa manis, tanyanya. Sekarang, aku baru merasa bahwa diriku benar-benar mirip dengan seorang istri, dia lantas membalikan badan dan keluar dari ruangan. Menanti bayangan tubuh Gio Hang Sian Chu sudah lenyap dari pandangan mata, Bu Yung Im Seng baru berpikir. Menurut keterangan yang diberikan Quick Soat Kun kepadaku, katanya kitab ilmu pedang milik Li Jipang itu disimpan dalam sebuah ruangan rahasia yang letaknya berada di dalam kamar tidurnya Gio Hang Sian Chu, tapi sekeliling ruangan ini telah diberi tirai yang tebal, bagaimana caraku untuk menemukan tombol rahasia untuk membuka ruang rahasia tersebut? Apalagi katanya dia sudah membuat gudang mustika lain, siapa tahu kalau kitab itu sudah disimpannya di dalam gudang mustika tersebut? Berpikir sampai di situ, dia lantas menghampiri pembaringan dan mulai mengetuk dinding ruangan itu. Setelah diperiksa sekian lama dengan teliti, akhirnya dia menjumpai dalam dinding tersebut terdapat ruang kosong, hatinya menjadi girang sekali, pikirnya. Apabila kitab itu dapat kutemukan dengan lancar, kenapa tidak kugunakan kesempatan dikala Gio Hang Sian Chu belum kembali untuk pergi meninggalkan tempat itu? Tapi dinding ruangan itu tertutup semua oleh tirai, empat penjuru tidak nampak bekas robekan, hal ini membuat anak muda tersebut kembali mengerutkan dahinya. Jangan-jangan pintu rahasia tersebut tak pernah dibuka selamanya untuk sesaat lamanya dia menjadi tertegun dan tak tahu bagaimana caranya mengatasi keadaan tersebut. Sementara dia masih sangsi, mendadak pintu kamar dibuka orang, dan seorang dayang muncul dalam ruangan. Bu Yung Im Seng segera mengalihkan perhatiannya ke atas wajah dayang itu, dia baru berusia 16 tahun, memakai pakaian ringkas dengan sebilah pedang tersoran di punggungnya. Begitu masuk ruangan, dengan sepasang matanya yang tajam dia mengawasi sekejap wajah Bu Yung Im Seng, kemudian tegurnya. Apa yang hendak kau lakukan? Bu Yung Im Seng merasa terkejut, segera pikirnya, ternyata ia telah mengutus orang untuk mengawasi aku secara diam-diam, kenapa tidak kuduga sampai ke situ? Tapi urusan telah menjadi begini, terpaksa aku haru menghadapi sebisanya, berpikir sampai di situ, dia lantas berkata dengan dingin. Apa kedudukanmu di sini? Aku adalah dayang kepercayaan dari Sian Cu Sahut dayang itu sambil tertawa hambar. Bu Yung Im Seng segera maju dan menghampiri dayang tadi, katanya lagi sambil tertawa. Masa kau tidak kenal padaku? Walaupun masih muda, ternyata dayang itu amat cekatan dan pintar, pelan-pelan dia turut mundur pula, sahutnya. Bila kau ada pesan silahkan diutarakan, aku tak lebih cuma serang dayang, tidak berani terlalu dekat dengan dirimu. Bu Yung Im Seng segera berpikir lagi. Dayang ini belum dewasa tapi kewaspadaannya cukup tinggi, untuk menghadapi orang semacam ini aku tak boleh bertindak terlalu gegabah. Berpikir demikian, dia pun lantas berhenti, lalu setelah tertawa hambar, katanya, sudah lamakah kau tinggal bersama Sian Cu? Tidak terlalu lama, belum sampai tiga tahun, sahut dayang itu sambil tertawa. Nona datang dari mana? Dayang itu tertawa sahutnya, aku datang dari timur, barat, utara, selatan empat arah. Bu Yung Im Seng agak tertegun, kemudian serunya, beberapa hari ini awan, hujan, petir, guntur turut beruntun. Tidak sampai Bu Yung Im Seng menyelesaikan kata-katanya, dayang itu sudah memberi hormat sambil menyela, budak bernomer induk 37.